KEMUNCULAN FERNI HASAN BERI EFEK NEGATIF KE ISTRI, DENI SUMARGO MAKIN GERAM Ferni Hasan sudah sempat mengganggu kehidupan DENI SUMARGO beberapa tahun lalu. Dia muncul dengan pengakuan punya anak dari DENI SUMARGO hingga menantang tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, tidak terbukti anak itu merupakan darah daging DENI SUMARGO. Beberapa tahun berlalu, Ferni Hasan kembali berkoar soal tes DNA. Hal ini membuat DENI SUMARGO kesal dengan kelakuan Ferni Hasan. Kekesalannya bertambah setelah masalah yang banyak dibahas di berbagai media dan media sosial itu mengganggu ketenangan istrinya, Olivia Allan. Rumah tangga DENI SUMARGO pun terusik. Ci Olive sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Tapi namanya perempuan dia kepikiran, kata DENI SUMARGO ditemui di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu, 26 Agustus tahun 2023. DENI SUMARGO mengakui ada efek negatif dari pemberitaan dan kehebohan soal Ferni Hasan dan tuntutan tes DNA ulang itu. Olivia Allan mengalami kesulitan tidur belakangan ini. Hal itu diklaim pria yang akrab di Sapa DENSU itu disebabkan oleh kemunculan Ferni Hasan. Berujung pada Olivia Allan yang mau tidak mau terus terpapar pemberitaan soal masalah Ferni dan suaminya. Dia nggak pernah tidur lebih dari jam 10 malam. Saya lihatnya dia sendirian nyari informasi, nyari informasi terbaru dari berita kalian sampai jam 2 pagi saking dia khawatirnya sama suaminya, kata DENI SUMARGO. DENI SUMARGO sudah resmi melaporkan DET FERNI Hasan ke polisi. DENI SUMARGO juga siap melakukan tes DNA sesuai dengan tantangan DET FERNI. Akan tetapi, jika hasil tes DNA kedua meleset dan Ferni Hasan di penjara, ia mengaku siap merawat anak tersebut. Kalau mamanya masuk penjara, anaknya biar gue yang kasih makan. Lo sayang anak lo kan berbanding terbalik, kata DENI SUMARGO. Meski demikian, DENI SUMARGO tetap merasa permintaan Ferni Hasan tak masuk akal. Ferni Hasan dianggap meragukan kredibilitas rumah sakit yang menjadi tempat mereka melakukan tes DNA 4 tahun lalu. Ujungnya gimana? Tes ketiga, keempat, satu kredibilitas rumah sakit saja lo pertanyakan, ini RSCM. Kalau saya sebagai pimpinan RSCM kredibilitas saya dipertanyakan, oh saya bergerak, kata DENI SUMARGO. Menurut DENI SUMARGO rumah sakit tempat tes DNA itu dilakukan sangat terpercaya. Terlebih ada prosedur ketat dari rumah sakit tersebut, termasuk menghadirkan para saksi dan hasilnya harus diambil secara bersamaan. Karena kita bicara satu institusi besar yang berdiri sejak tahun 1980-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ, ini kita kan milih-milih tempat gak main milih-milih saja gitu. Buset D itu prosedurnya saya harus datang bersama saksi, harus diinterview dulu, pihak sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi harus dari pihak keluarga. Ambilnya harus bareng, kalau gak bareng gak dikasih. Orang waktu ngambil saya nunggu sampai jam 11 dia baru datang jam 4 sore. Dokternya bilang dikasih, distempel, dililit itu amplopnya. Dan itu gak boleh dibuka sebelum lo serahin semuanya, dua saksinya. Mereka cabut, baru lo buka, tukasnya. Fernie Hasan sampai saat ini pantang mundur melawan Denny Sumargo. Fernie Hasan tetap pada keinginannya untuk melakukan tes DNA kedua dengan rumah sakit dan dokter yang dia pilih. Saya ingatkan ya, saya arsipkan video-video tersebut sebelum dia membuat laporan. Saya akan selalu bertanggung jawab atas apa yang saya buat, tenang saya bukan orang pengecut kok, kata Dej Fernie Hasan dalam Instagram story miliknya. Terima kasih. 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 Terima kasih.